Intro Calon pemain tim nasional Indonesia DC Games 2021 Sukses mencetak gol indah dan mengantarkan timnya meraih kemenangan 4-1 Hebatnya, Doi mencatatkan namanya di papan skor saat baru dimainkan 2 menit Siapakah dia? Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys, jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Nama pemain yang dimaksud tidak lain adalah Shane Pettinama Pemain Indonesia keturunan Belanda yang sukses mencetak gol Meski baru diturunkan 2 menit saat timnya SG Telstar Berhadapan dengan Top Wars pada Sabtu 16 Januari 2021 kemarin Dalam sebuah laga yang bertajuk keikan kampiun divisi pekan ke-20 itu SG Telstar sejatinya bertindak sebagai tim tamu Meski demikian, semangat juang yang ditunjukkan sejak laga dimulai Menghasilkan kemenangan tegas 4-1 untuk mereka Gol pertama SG Telstar disetak oleh Shane Pettinama pada menit kedua Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Shane dengan kaki kirinya Mampu melepaskan tembakan ke bocok kiri gawang Yang tidak bisa ditemis oleh keeper Top Wars, Bo James Gol dari pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu Ternyata mampu menyuntik semangat SG Telstar untuk mencetak 3 gol tambahan Yang ketiga gol itu diborong oleh striker gaik berusia 33 tahun Glenor Platt pada menit ke-27, 48, dan 65 Seperti yang dikutip dari tanasamaka.com 23 Januari 2021 Mengingat darah Indonesia mengalir di dalam tubuhnya Ditambah dengan usianya yang baru 22 tahun Shane Pettinama bisa dipanggil oleh Sintayong ke tim nasional Indonesia Dan membela skuad Garuda di SEA Games 2021 mendatang Sang pomin sendiri pernah mengutarakan keinginannya untuk membela tim nasional Indonesia Saat dibawaan saya ada oleh Yusa Nugraha Sayangnya, hingga kini ia mengatakan bahwa belum ada perwakilan dari PSSI yang menghubunginya Kepada media, Shane Pettinama mengatakan Saya sering mendengar berita tentang tim nasional Indonesia Dan kalau panggilan itu datang, saya akan bilang yes Itu adalah suatu kehormatan untuk bermain bersama dengan tim nasional Indonesia Namun sampai saat ini, saya belum menerima panggilan apapun dari mereka Saya hanya sering melihat nama saya di berita-berita Indonesia Ucap Shane Pettinama Jika Sintayong memanggilnya, sang pelatih pasti tidak akan pernah salah pilih Pasalnya, Shane Pettinama adalah sosok striker bertipe versatili Iya, selain fase bermain sebagai central midfielder Shane juga bisa dimainkan sebagai left midfielder Dan bahkan left back Data di situs teresmi 1000maco.com, 23 Januari 2021 mencatat jika musim ini Shane selalu jadi andalan Kus Andres Jonka Pemain setinggi 180 cm itu sudah mencatatkan 19 penampilan di Kiken Kamping Divisi Dan sukses mencatat 3 gol plus 3 asis So, menilai dari data statistik di atas guys Kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua Apakah kalian setuju jika Shane Pettinama dipanggil Sintayong Kertin Nasional Indonesia? Jika setuju, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Jika setuju, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya